Mangginkan semangat antusias olahraga sepak bola, Mapela FC hadirkan Persewangi Banyuangi. Dalam laga uji coba tersebut, Mapela FC mampu mengimbangi ritme permainan dari tim Persewangi Banyuangi. Selain itu, di hari yang sama, Mapela FC gelar laga sepak bola usia dini yang bertajuk klien baru. Beginilah laga uji coba antara klub Mapela FC melawan tamunya dari Persewangi Banyuangi yang berlangsung pada minggu sore di Stadion Mega Ayu Kebun Kali Kempit. Dalam laga tersebut, bukanlah mencari kemenangan semata, melainkan jalan silah terahmi antara klub Mapela FC dengan Persewangi Banyuangi. Sementara itu, Mapela FC sendiri merupakan tim legenda yang berhombas di wilayah kecamatan Glamour yang selalu memproduksi pemain profesional. Hal ini terbukti dengan adanya sebagian pemain dari Mapela FC dikontrak oleh tim ternama baik dari Persewangi Banyuangi ataupun Bali United. Pertandingan yang digelar selama 9 menit tersebut berlangsung apik yang tentunya kedua tim kesebelasan mampu mengatur ritme pertandingan. Namun hal ini, tim kesebelasan dari Mapela FC harus menerima kebobolan dari Persewangi di menit akhir babak pertama yang merubah skor menjadi 1-0. Di babak kedua, Mapela FC dan Persewangi Banyuangi kembali bermain sangat senit dan menarik namun skor tidak merubah dan hanya kemenangan tipis 1-0 diraih oleh Persewangi Banyuangi dalam laga uji coba tersebut. Alhamdulillah, terima kasih buat rekan-rekan dari Persewangi. Meskipun laga ini bergulir dengan keras, tapi semua dengan menghadapinya dengan kepala dingin. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman Persewangi. Semoga sukses untuk pertandingan di Liga 3. Selain itu, di kesempatan sebelum digelar uji coba antara Mapela dengan Persewangi ini, juga di stadion yang sama juga diadakan pertandingan sepak bola usia dini yang diikuti dari 8 klub, yang dihelai dengan tema Glenbaru atau Glenmore kali baru. Pemainan anak-anak Mapela sudah cukup baik akan tetapi, ada lini-lini yang perlu diperbaiki dan akan dikenjot untuk latihan rutinnya. Dari Banyuangi, Tim Liputan, Nasional TV melaporkan.